Intro Hai, selamat datang di video aku lagi Hari ini aku akan ajak kalian jalan-jalan pulang pergi Rostock, Hamburg Aku ke Hamburg mau ngambil dokumen yang sangat penting Yuk, ikutin terus By the way, aku berangkat dari Quilungsbond jam 8 pagi ke Rostock Nah, dari Quilungsbond ke Rostock, aku harus naik bus dan transit naik S-Bahn Jarak kota Quilungsbond dan Hamburg sekitar 170 km Kalau kalian pergi menggunakan mobil pribadi, perjalanannya cuma sekitar 2 jam aja Sedangkan kalau naik kereta sekitar 3-4 jam Oh iya, karena di kereta banyak waktu, aku menyempatkan untuk mengerjakan tugas Ini bukan tugas aku sih, ini tugasnya Kiki Tapi aku bantuin dia Jadi, saat ini Kiki sedang Ausbildung di tahun ketiga sebagai Hotel Fahman Nah, tugas-tugas ini adalah tugas akhir yang harus Kiki kumpulin Karena Kiki harus belajar untuk persiapan prufung Jadi, aku bantuin untuk nulis-nulis kegiatan dia sehari-hari selama 3 tahun Apa sih Ausbildung itu? Ausbildung adalah sebuah sistem belajar lanjutan yang terdiri dari 2 bagian Yaitu bagian teori dan praktik Biasanya, program Ausbildung ini berlangsung antara 2-3 tahun Akhirnya, sampai juga di rumah Nah, itu dia jendela kamar aku Sebenernya, ini tuh semacam kos-kosan gitu ya Aku cuma dapet satu kamar Dapur dan kamar mandinya bareng-bareng Aku dan Kiki belum tinggal bareng Aku tinggal di Hamburg Dan Kiki tinggal di Quilungsborn Karena aku masih harus kerja di Hamburg Jadi, untuk sementara waktu Kita belum tinggal bareng dulu Ayo kita buka kode dulu Taraaa, kebuka deh Nah, ini dia surat yang aku tunggu-tunggu Ini adalah surat kontrak kerja dari tempat kerja aku yang baru Karena aku mau Ausbildung juga Alsvlegefafkau Ayo kita buka Eh, lupa Harus 2 kali Nah, sekarang udah bisa deh Ini dia kamar aku Kamar yang kecil, tapi sangat nyaman Setelah 4 jam perjalanan Aku udah berasa lapar banget nih Aku juga punya simpanan pizza Yuk, kita bikin Jadi, orang-orang di Jerman ini Sering banget bikin pizza Kamu bisa beli pizza box kayak gini Di supermarket Atau bikin sendiri Waktu aku auper Aku sering banget bikin sendiri pizza Dan rasanya yummy Tapi jangan kebanyakan juga ya Makan pizzanya Karena gak sehat Tapi untuk kali ini Aku akan makan Karena aku gak punya makanan lagi Cuma tersisa pizza aja Pizza ini gampang banget bikinnya Tinggal dimasukin Terus diatur suhunya Sama diatur Metode pemanggangannya Kita tunggu selama kurang lebih 20 menit Dan jadi deh Aku sama sekali gak pernah ekspektasi Kalau orang bisa bikin pizza sendiri di rumah Sampai akhirnya suatu hari Aku disuruh bikin pizza sama gas famili aku Biasanya kan kalau di Indo Kita beli pizza di toko pizza Tapi di Jerman Orang-orang lebih milih Untuk bikin pizza sendiri Setelah selesai makan Aku langsung balik lagi ke Rostok Aku akan nyamperin Kiki Dia baru aja selesai ujian Setelah selesai ujian Kita jalan-jalan sebentar Di Warnemünde Wohel Ini sebenernya kayak pasar malam gitu Isinya ada yang jual barang-barang Jual makanan Minuman Pokoknya rame banget deh Kebetulan juga di Jerman Tingkat koronanya lagi menurun Dan udah gak di lockdown lagi Makanya kita bisa pergi rame-rame keluar kayak gini Udah lama banget gak ngerasain pergi keluar rame Tapi asli sih Ini keramean Boa Kota warna Munde ini cantik banget Kotanya ada di pinggir pantai Dan jadi salah satu destinasi wisata di Jerman Sepanjang jalan kalian akan disuguhkan oleh pemandangan rumah-rumah ala Eropa Yang kecil, mungil, penuh bunga-bunga Tapi cantik banget Contohnya kayak gini Kalau kalian gak mau capek keliling kota jalan kaki Kalian bisa naik mobil keliling ini Tapi menurut aku, kalau jalan kaki juga gak terlalu capek Kalian bisa ngeliat badut-badut kayak gini Atau kalian bisa menikmati musik-musik di jalan Oh iya, di hari-hari tertentu di sekitar sini Banyak orang-orang yang menjual ikan-ikan segar Biasanya mereka menjual ikan-ikan tersebut di pagi hari Karena kita semua udah kelaperan Jadi kita akan pergi ke Asia Food Bagaimana rasa melukis? Enak, tenang Tidak usah berpikiran belajar lagi Tapi gak dapat makan Gak dapat makan Tapi gajinya ya Sama lebih tinggi Lebih banyak? Mul, mul Dari Warnemünde ke Asian Food Kita harus naik es ban dan transit dengan tram Ini tramnya udah dateng Kita pergi makan bareng-bareng temennya Kiki Mereka juga tadi selesai ujian Kita akan sedikit merayakan kelulusan dengan makan Asian Food Terima kasih telah menonton! Sekarang makanannya udah dateng Enak banget keliatannya Yaudah, kita makan dulu ya Itadakimasu! Dia main HP terus Refreshing Oke Karena kecapean Akhirnya Kiki ketiduran di bus Duh, kasihan banget Eh, dia nyadar kalo lagi direkam Oke, sekarang udah jam 8 malem Akhirnya kita pulang juga Sampai ketemu di vlog selanjutnya Semoga kalian suka sama video aku Makasih ya udah nonton Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa nih Jangan lupa P outcome